Intro Tangis harum fans fanatik ikatan cinta terkait digantinya pemeran Al Debaran oleh sosok ini. Ternyata bukan cuti tapi berhenti. Akhir-akhir ini sinetron ikatan cinta yang ditayangkan di RCTI selalu menuai sorotan. Sejumlah artis dan fans fanatik ikatan cinta mengkritik sinetron tersebut karena banyak adegan di dalamnya yang dinilai terlalu banyak penambahan peran yang pada akhirnya alur ceritanya tak kunjung usai. Tak hanya itu saja fans ikatan cinta mulai kecewa terkait kemistri adegan uhu peran utama Al Debaran dan Andin sudah tak seperti dulu lagi. Nah baru-baru ini pemeran Al Debaran yakni Arya Saloka dikabarkan cuti. Terkait hal itu ada sosok yang mengatakan bahwa sahnya Arya Saloka yang dikabarkan cuti ternyata kabar tersebut tidak benar. Pemirsa bersama channel Saiful Bahri Design kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya. Arya Saloka pemeran Al Debaran itu bukan cuti, tapi ia akan digantikan oleh sosok lain. Arya Saloka akan undur diri dari ikatan cinta dan akan digantikan dengan pemeran lain. Pada saat gue tanya terkait pengunduran tersebut, ia tidak memberikan alasan yang jelas. Ungkap Hari Yono dikutip dari channel Youtube Rumpi Entertainment pada hari Kamis 15 September 2021. Oleh karenanya Arya Saloka yang berperan sebagai Al Debaran akan diganti dalam sinetron tersebut. Selain itu muncul petisi yang meminta agar sinetron tersebut pemerannya tidak usah diganti. Jika tetap diganti, maka rating ikatan cinta akan turun drastis. Tak lama kemudian fans ikatan cinta heboh terkait pengunduran diri sebagai Al Debaran tersebut dan akan digantikan oleh sosok lain. At Cita Underscore Izdah, masa mau diganti? Bukannya Arya Saloka cuti. Jika benar mau diganti, jangan harap gue nonton IC lagi. At Putri Underscore Yuliana, semoga kabar ini cuma isu aja. Jika memang info ini real, maka fans ikatan cinta akan kompak pindah channel. At Intanuraini09, pindah channel aja yuk semua fans IC. At Hildayanti, jika benar diganti gak bakalan dapet kemestrinya. At Anggun009, jangan sampai diganti pemeran Al Debaran jika reti ikatan cinta tidak mau turun. Kabarnya Arya Saloka cuti dikarenakan ada kabar duka belum lama ini datang dari pesohor tanah air yang kini tengah naik daun berkat sinetron ikatan cinta Arya Saloka. Kabar duka tersebut awalnya dibagikan oleh Arya Saloka melalui unggahan di Instagram story-nya. Diberitakan Great Hot sebelumnya, pemeran Al Debaran dalam sinetron ikatan cinta ini tampak mengunggah foto keranda jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam ambulans. Tak banyak yang dibagikan oleh Arya Saloka terkait meninggalnya orang terdekat ini. Dilansir dari tribun solo.com, Arya Saloka tampaknya akan cuti syuting sinetron ikatan cinta beberapa hari untuk takzia kakek yang meninggal dunia. Diketahui Arya Saloka sempat mengabarkan sang kakek baru saja meninggal dunia. Lawan main Amanja Manopo itu juga memberikan salam perpisahan terakhir pada sang kakek. Sang kakek yang dipanggilnya Eyang tertulis di akun Instagramnya. Dada Eyang Yud Katagani tulis Instagram Arya.Saloka Tak hanya Arya Saloka yang berduka, putri Ana Saloka juga berduka atas kepergian kakek Arya Saloka. Dilansir supportalmas19. Diucapkan salam perpisahan juga untuk kakek Arya Saloka, Senin 13 September 2021. Yangkung sayang, selamat jalan Yangkung Alhamdulillah. Tulis Instagram putri Ana Saloka. Dikatakannya kalau putri Ana sempat berkomunikasi dengan kakek Arya Saloka. Sempat face yangkung ketawa ketiwi. Bojone Oryosin Londo Mana Hehehe. Tulis Instagram putri Ana Saloka. Beberapa jam setelah sang kakek dikabarkan meninggal, Arya Saloka pun terbang ke Semarang untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Arya berangkat ke Semarang, Senin 13 September 2021. Video ketika Arya Saloka berada di bandara pun sempat menyebar di kalangan fanbase. Tampak video singkat ketika Arya Saloka tidak terbang. Arya tampak berjalan dengan penampilan sangat sederhana. Ia mengenakan tas ransel di pundaknya dan berkecamata. Menariknya Arya Saloka hanya mengenakan sandal, tidak bersepatu mahal dan mewah seperti artis top lainnya. Sementara itu, kepulangan Arya Saloka ke Semarang tentu akan mempengaruhi jalan cerita ikatan cinta. Dimana di sinetron Al Jebaran diceritakan sedang keluar kota untuk menyelidiki kasus teror yang menimpa dirinya. Arya Saloka sendiri saat ini sudah ada di Semarang dan bertemu keluarganya. Aman Jamanopo marah-marah tak dikabari Arya Saloka. Penonton ikatan cinta terlalu lebay. Aman Jamanopo terlihat kesal hingga marah-marah karena tidak dikabari oleh Arya Saloka. Dalam trailer sinetron ikatan cinta, Andin yakni Aman Jamanopo mencemaskan Aldebaran yakni Arya Saloka yang tidak kunjung pulang. Sayangnya karakter yang dibintangi oleh Aman Jamanopo itu dinilai penonton ikatan cinta terlalu lebay dan posesif. Dilansir dari akun Instagram at ikatan cinta update, Andin tampak cemas menunggu kabar dari suaminya Aldebaran. Diketahui saat itu, Al pergi pagi-pagi tanpa mengabari istrinya Andin. Setelah ditunggu hingga malam, Aldebaran tak kunjung pulang ke rumah. Hingga pada akhirnya, Andin pun mencoba menelpon suaminya namun tidak ada jawaban. Dalam scene video tersebut, Aman Jamanopo tampak kesal ketika tidak ada jawaban dari Arya Saloka. Mas gimana sih kok kamu gak ngasih aku kabar? Sibuk banget kamu inget sama aku gak sih kamu mas? Ujar Andin. Aman Jamanopo pun mengancam Arya Saloka dengan menyuruhnya untuk tidur di luar. Biarin aja gak usah ngabarin, gak usah pulang nanti kalau ada apa-apa kamu terluka. Kamu benjol kepalanya, biarin aja gak bakal aku obatin. Kalau perlu tidur di luar, ucap Andin. Hingga pada akhirnya, Andin pun marah-marah kepada Al yang tak juga memberikan kabar.